Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas perkembangan covid-19 atau virus corona yang ternyata setiap hari ada perkembangan perkembangan bertambahnya jumlah orang yang terkena virus corona kalau kita melihat teman-teman per hari minggu kemarin ini kasus virus corona itu sudah mencapai 514 orang dan saya melihat ini belum ada 1 bulan sejak diumumkan tanggal 2 Maret 2020 jadi 2 Maret 2020 diumumkan dan belum ada 1 bulan ini sudah mencapai 514 orang bagaimana kalau ini sudah mencapai 1 bulan akan berapa banyak atau orang yang terkena virus corona ini inilah yang menjadi perhatian serius dari banyak orang dan ini bukan main-main ini adalah hal-hal yang perlu kita sikapi kenapa ini sampai terjadi sebegitu banyak dan kalau kita melihat di Itali teman-teman ternyata ini juga lebih banyak orang yang terkena virus corona ini dan mudah-mudahan kita berharap Indonesia tidak seperti Itali karena itu teman-teman himbuan dari pemerintah kemarin agar kita social distancing atau menjaga jarak ini juga perlu kita perhatikan dan perlu dilakukan jadi menghindari kerumunan menghindari orang-orang berkumpul di tempat ibadah menghindari tempat-tempat yang sekiranya banyak orang di situ dan saya juga mengkritik beberapa pihak yang mengizinkan izin keramean ini diadakan karena dalam perjalanan kerja saya itu menemui beberapa tempat orang yang melakukan kegiatan hajatan jadi mengumpulkan banyak orang karena ada resepsi pernikahan ini saya pikir harusnya dicegah tidak boleh orang melakukan perkumpulan dengan jumlah yang banyak karena di sana berpotensi terjadinya penyebaran virus corona ini yang perlu kita kritik dan harus segera dihentikan teman-teman baik oleh pejabat, kepala desa, kemudian camat, bupati harus mengantisipasi itu agar penyebaran virus corona ini tidak berlanjut nah teman-teman yang juga menjadi perhatian kita terhadap pemerintah sampai hari ini belum melakukan lockdown lockdown itu adalah penguncian jadi wilayah atau negara yang terpapar virus corona ini ada yang melakukan lockdown jadi penguncian jadi orang luar tidak bisa masuk ke negaranya dan warga negaranya tidak bisa keluar dan warganya yang ada di rumah tidak boleh keluar rumah itu lockdown dan pemerintahan Jokowi tidak melakukan itu katanya lockdown adalah tindakan yang ekstrim langkah ekstrim dan ini belum dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan arahnya memang tidak lockdown karena menurut Ahmad Yuryantos selaku juru bicara pemerintah ini bahwa ada alternatif lain selain lockdown yaitu social distancing yaitu menjaga jarak jadi agar kita tidak tertular virus corona ini tidak berkumpul di suatu tempat jadi kita harus hindari itu misalkan di tempat-tempat umum kemudian tempat-tempat ibadah yang berkumpul banyak orang ini dihindari itu social distance social distancing namanya dan pihak majelis ulama Indonesia juga telah ada hibawan terkait tempat ibadah ini memang disarankan warga masyarakat yang wilayahnya itu berdampak virus corona agar solat itu di rumah kemudian jumatan ini bisa diganti dengan solat duhur di rumah masing-masing ini adalah salah satu cara untuk menghindari penyebaran virus corona itu bisa dilakukan dengan social distancing kemudian rajin membasuh tangan ketika keluar rumah ini adalah salah satu juga cara yang harus dilakukan dan ada juga cara yang lain adalah dengan melakukan di rumah saja jadi masyarakat yang tidak berkepentingan yang terlalu urgent ini agar di rumah tidak perlu keluar ini adalah salah satu cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk menghindari penyebaran virus corona dan pemerintah juga telah melakukan rapi tes yaitu tes cepat seperti yang dilakukan di Korea Selatan jadi tes corona masyarakat banyak di tes itu agar masyarakat yang terkena virus corona ini segera dilakukan titahkan dan bahkan kemarin di Jakarta Anies Baswedan mengatakan kalau ada yang terkena virus corona kami yang akan jemput jadi pihak Anies Baswedan ini siap menjemput warganya yang terkena virus corona ini adalah langkah-langkah yang begitu baik responsif kepada pihak pemerintah dan juga pemerintah provinsi untuk mengantisipasi dan melakukan tindakan cepat menangani virus corona artinya teman-teman ini adalah hal yang serius terkait virus corona jadi jangan sampai Indonesia seperti Italia namun sayang teman-teman ketika virus corona ini sudah beredar isu beritanya ada pejabat-pejabat publik yang melakukan jandaan terhadap virus corona ini jadi menurut saya adalah tidak tepat kalau virus corona ini dijadikan bahan jandaan karena memang ini sangat berbahaya dan semua orang menjadi serius di Wuhan China yang asalnya virus corona ini telah memakan korban yang cukup banyak sehingga tidak pantas dilakukan sebuah jandaan nah berikut teman-teman akan saya tunjukkan orang-orang yang melakukan jandaan terhadap virus corona ini yang ini saya pikir juga kurang bijak nah teman-teman kita akan lihat beberapa pejabat publik yang melakukan jandaan terhadap virus corona ini kita lihat teman-teman ini dari OK Finance OK Finance kita lihat kelakar bahalil di depan hari tanu virus corona tak dapat masuk Indonesia karena izinnya susah jadi virus corona ini tidak bisa masuk ke Indonesia karena izinnya susah ini candaan tetapi ini sekali lagi saya pikir kurang tepat kalau pejabat publik melakukan candaan seperti itu kita lihat teman-teman berita di bawah kepala BKPM bahalil bahalil lahadalia mengatakan lamanya proses perizinan di Indonesia bahkan sampai dibuat jog adapun bunyi jog tersebut menyebut jika alasan virus corona sulit masuk ke Indonesia karena sulitnya perizinan nah ini saya pikir juga tidak tepat kalau perizinan dikaitkan dengan virus corona jog tersebut dilemparkan bahalil di acara manager forum kebijakan investasi untuk mendorong perekonomian nasional dan corporate business dalam acara tersebut dihadiri oleh eksekutif jerman MNC grup haritanu sampai katanya virus corona tidak masuk ke Indonesia karena izinnya susah ujarnya dalam acara manager forum MNC grup di Jakarta pada Senin 24 Februari 2020 itu teman-teman candaan yang dilakukan oleh bahalil lahala dia bahalil lahala dia di depan hari tanu bahwa virus corona tak masuk Indonesia karena izinnya susah ini kelakar teman-teman tetapi saya melihat kelakar ini kurang tepat untuk disampaikan ke publik karena apapun alasannya bahwa virus corona adalah virus yang berbahaya katanya sulit masuk di Indonesia dan ternyata hari ini sudah memakan korban 514 orang yang terkenal virus corona itu yang pertama kemudian yang kedua teman-teman dari Pak Mahfud MD Mahfud MD mengatakan RI satu-satunya negara besar di Asia tak kena corona ini disampaikan oleh berita news disampaikan oleh Pak Mahfud MD pada tanggal ini teman-teman 7 Februari 2020 7 Februari sedangkan penyampaian berita virus corona yang disampaikan oleh juru bicara Ahmad Yuryanto itu tanggal 2 Maret memang jauh sebelum diumumkan tetapi saya pikir juga kurang tepat kalau dijadikan bahan candaan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar Asia yang belum memiliki kasus virus corona positif sementara negara-negara lain beberapa sudah memiliki kasus positif corona yang ingin saya katakan bahwa sampai hari ini Indonesia adalah satu-satunya negara besar di Asia yang tidak punya kasus corona virus corona itu tuh tidak ada di Indonesia kata Mahfud pada hari Jumat 7 Februari 2020 seperti yang dikutip CNN Indonesia ini teman-teman lagi-lagi Pak Mahfud mengatakan negara besar di Asia tak terkena corona adalah Republik Indonesia tetapi itu disampaikan pada tanggal 7 Februari 2020 kemudian berikutnya teman-teman kita lihat kelakar menhub menteri perhubungan kita kebal corona karena doyan nasi kucing apa hubungannya ya corona dengan nasi kucing kelakar menhub kita kebal corona karena doyan nasi kucing ini tidak nyambung kayaknya virus corona dibungkan dengan nasi kucing teman-teman coba kita lihat beritanya teman-teman menteri perhubungan menhub RI Budi Karya Sumadi berkelakar bahwa tidak ditemukan virus covid-19 di Indonesia hingga saat ini karena masyarakat yang memiliki keberan tubuh keberan tubuh itu dimiliki lantaran setiap hari gemar makan nasi kucing tapi ini goyonan sama pak presiden ya insyaallah ya virus covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing jadi kebal kata Budi Karya saat menyampaikan pidato ilmiah dalam acara peringatan hari pendidikan tinggi teknik HPTT ke 74 di Geraha Sabah Pramana UGM Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2020 17 Februari dia menyampaikan bahwa Indonesia tidak terkena virus corona karena gemar makan nasi kucing ini pernyataan dari Menteri Perhubungan nah kemarin kita mendengar dan melihat bahwa justru Menteri Perhubungan ini kena virus corona positif terkena virus corona dan hari ini beliau di karantina dan beritanya kondisinya cukup baik artinya teman-teman yang menyampaikan bahwa Indonesia kebal virus corona karena makan nasi kucing ternyata beliau sendiri yang terkena virus corona kita lihat teman-teman berikutnya adalah dari Menkes Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan tantang Harvard buktikan virus corona di Indonesia disampaikan oleh CNN Indonesia menantang Harvard Amerika untuk membuktikan bahwa Indonesia ini ada virus corona kita lihat beritanya teman-teman Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menantang Universitas Harvard untuk membuktikan langsung hasil riset yang memprediksi virus corona mestinya sudah masuk ke Indonesia Terawan berkukuh hingga saat ini belum ada kasus corona karena Indonesia telah memiliki alat untuk mereteksi virus asal China tersebut ya Harvard suruh ke sini saya suruh buka pintunya untuk melihat tidak ada barang yang ditutupi ujah Terawan di Bogor Jawa Barat pada hari selasa 11 Februari 2020 11 Februari Terawan mengatakan menantang Harvard University untuk membuktikan bahwa Indonesia sudah ada virus corona Februari teman-teman tetapi yang dimumumkan oleh juru bicara pemerintah ini pada 2 Maret 2020 memang memang jauh ya agak jauh tetapi ini adalah menurut saya agak sombong ya bahwa Terawan menantang Harvard untuk membuktikan kasus corona di Indonesia kemudian berikutnya teman-teman kita lihat ada Pak Terawan lagi Terawan bicara kekuatan doa yang bikin RI bebas corona Terawan bicara kekuatan doa yang bikin Indonesia bebas corona benarkah dengan kekuatan doa ini sudah sudah menyangkut agama teman-teman kalau doa karena umat muslim ini setiap hari kalau dalam selatnya itu ada doa Terawan bicara kekuatan doa yang bikin RI bebas corona kalau kita lihat sekarang teman-teman bahwa RI ini sudah 514 orang yang terjangkit kena virus corona bagaimana dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terawan inilah teman-teman yang saya pikir hal yang tidak perlu disampaikan oleh pejabat publik yang mengatakan hal seperti ini nah kalau sampai terbukti seperti ini mau bilang apa sekarang apakah dia akan bicara lagi kekuatan doa yang bikin RI bebas corona kemudian teman-teman kita lihat lagi pernyataan candaan ini datang dari Luhut Bismar Panjaitan yang disampaikan oleh detik finance teman-teman canda Luhut ditanya corona masuk batam mobil ini satu pertanyaan ini adalah candaan juga kita lihat teman-teman beritanya di bawah menko kemarin timan dan investasi Luhut Bismar Panjaitan sudah enggan bicara banyak soal dampak virus corona saat ditanya wartawan Luhut hanya mengatakan virus corona sudah pergi dari Indonesia kata Luhut virus corona sudah pergi dari Indonesia oke kita lanjutkan corona corona kan sudah pergi bungkas Luhut di kantor Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2020 nah rata-rata teman-teman candaan-candaan para pejabat itu pada bulan Februari pada saat pemerintah belum mengumumkan virus corona yang terdampak yang terkena itu ini 10 Februari Luhut sempat ditanya soal adanya suspek alias dugaan corona yang menjangkit warga di batam namun Luhut malah menjawab dengan candaan dia menyebut corona sebagai mobil corona masuk batam haha mobil corona kata Luhut sambil tersenyum boleh karena memang juga ada teman-teman mobil corona Toyota corona atau sedan corona jadi memang ada mobil namanya corona tetapi ini lagi-lagi candaan yang semestinya tidak perlu dilakukan kemudian yang berikutnya teman-teman nah ini yang lebih parah teman-teman yang disiarkan melalui detik news rapat di DPR Ripka Ciptaning bercanda corona komunitas Rondo Mopesona komunitas Rondo Mopesona itu corona baru tahu saya sekarang nah ini adalah candaan dari Ripka Ciptaning dalam rapat di DPR padahal teman-teman corona adalah virus yang berbahaya yang memakan korban ribuan orang meninggal di Itali juga di Wuhan China ini dibuat candaan seperti ini dan sekarang corona sudah masuk di Indonesia apakah Ripka Ciptaning juga mau bercanda bahwa corona adalah komunitas Rondo Mopesona kita lihat teman-teman berita di bawah anggota komisi 9 Ripka Ciptaning dari fraksi PDIP mengikuti rapat penanganan virus corona dengan nada santai Ripka bicara soal singkatan corona yaitu komunitas Rondo Mopesona yang menurut dia berbahaya hal itu disampaikan Ripka saat rapat raker bersama dengan main case Agus Terawan di komplek di PRMPR Senayan pada tanggal 3 Februari 2020 Ripka awalnya mengatakan virus corona tak bahaya bagi kesehatan dibanding virus MERS dan SARS wah jadi Ripka mengatakan bahwa corona tidak begitu bahaya dibanding dengan MERS dan SARS artinya MERS dan SARS ini lebih berbahaya dibawahannya itu corona itu yang disampaikan oleh Ripka Ciptaning itu tadi dijabarkan oleh ahli paru-paru di Metro TV kalau tidak salah saya lihat ini lebih bahaya MERS dan SARS dibanding itu daripada si corona kecuali komunitas Rondo Mopesona bahaya itu penghuni corona itu sebab hati-hati itu ya kan kata Ripka sejumlah peserta rapat tertawa saat Ripka berbicara jadi ini memang dibuat candaan di gedung DPR bahwa corona ini menurut Cipta adalah komunitas Rondo Mopesona itu teman-teman beberapa candaan yang semestinya tidak disampaikan ke publik oleh pejabat publik pejabat publik adalah pejabat yang menjadi panutan masyarakat rakyat Indonesia karena mereka bekerja memang untuk publik untuk rakyat Indonesia dan bukan dijadikan bahan tertawaan virus corona karena korbannya juga cukup banyak harusnya mereka itu berpikir kenapa Indonesia terkena virus corona canda-candaan itu saya pikir tidak realistis dengan keadaan yang sebenarnya katanya Indonesia kuat Indonesia bebas karena Indonesia itu sering makan nasi kucing itu hal-hal yang tidak perlu disampaikan ke bukti tapi toh nyatanya corona atau covid-19 sudah masuk ke Indonesia itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.